Masih tingginya angka penularan COVID-19 di daerah istimewa Yogyakarta mendorong pemerintah Kabupaten Sleman mengambil langkah tegas. Bupati Sleman Sri Purnomo menyatakan tidak akan memberikan izin bagi kegiatan yang menimbulkan kerumunan saat perayaan malam tahun baru. Larangan perayaan Natal dan Tahun Baru secara berlebihan dengan konvoy, pesta kembang api, serta mengumpulkan banyak orang dikhawatirkan akan menimbulkan kelas terbaru penularan COVID-19. Larangan tersebut bertujuan untuk menekan penyebaran COVID-19. Kita prinsipnya Natal itu seperti Idul Fitri dulu, kita tidak ada kegiatan apa-apa. Mereka ya ibadahnya ya mereka dengan protokol kesehatan, mereka kalau ada mistah dan lain-lain, mereka jaga jarak. Itu kan sudah hebat gitu. Kemudian tahun baru, ini kita upayakan tidak ada arah-ara A, tidak ada iri-iringa, tidak ada konvoy, tidak ada pesta kembang api, ini diadakan secara silent. Sementara itu untuk hotel-hotel yang akan menyelenggarakan kegiatan pada malam tahun baru, wajib mengajukan izin ke gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Sleman. Gugus tugas nantinya akan memeriksa dan melakukan pengecekan terhadap kegiatan tersebut. Bupati Sleman menegaskan pihaknya juga tak segan-segan untuk memberikan sanksi pada pihak yang melanggar protokol kesehatan. Terima kasih.